Halo sahabat, berjumpa lagi di Alit Arnau Channel Channel Ternak Sapi Pemula Kali ini kita berada di bang pakan kita Bang pakan kita ini berada di tengah-tengah sawah Dimana di tempat ini kita menanam ada rumput odot dan juga ada rumput gajah Dan tentunya itu adalah Setok pakan kita di saat musim-musim kemarau Ataupun di saat keadaan emergensi Kita di saat mendandak Kita tidak bisa mencari rumput Kita bisa mencari bang pakan yang berupa rumput odot ataupun rumput gajah Oke silahkan tonton keseruan kita kali ini Hanya di Alit Arnau Channel Jangan lupa like dan komen Oke tetap semangat bersama channel Ternak Sapi Bali Oke sahabat Bang pakan adalah bahan untuk kita mencari Ataupun lahan untuk tahan pakan sapi kita Dimana bang pakan ini kita berada di tengah-tengah sawah Di sampingnya ini ada tanam jagung Ini bang pakan kita berupa rumput gajah Dan gajah ini sudah cukup tinggi Karena kita tidak memiliki mesin chopper Jadi kita akan memanennya dengan secara manual Tentunya ini tidak terlalu tinggi ya Karena kalau terlalu tinggi kita Kasian sapinya terlalu keras batangnya Beda dengan rumput odot Karena rumput odot itu lebih renyah Batangnya itu Beda dengan rumput gajahan Oke sahabat Kali ini Kita akan mencari Rumput gajah kita ini Ini cara kita untuk mencari rumput gajah Pertama-tama kita harus sediakan dulu alat Seperti ini ya Ini senjata kita Dan tentunya Senjatanya ini kita harus di asah dulu Supaya nanti Cepat kita Mencari Rumput gajahnya Karena kita ketahui Rumput gajah itu kuat Jadi kita harus Seperti ini Kita Pakai Sapit yang pakai Pegangnya besi Ya ini kuat Kalau kemarin kita pakai kayu itu Cepat patah Karena Kayu itu Terlalu lama Lemab Basah mungkin ya Basah kayunya itu Cepat patah Bungkung itu ya Pegangannya itu cepat patah Kalau ini kita pakai besi sekarang Pakai besi Dan tentunya itu Kita bisa membantu Kita Lebih Cepat Memanen rumput gajah Karena Rumput gajah ini Kuat sekali Dan perlu kita ketahui Sahabat Teknik kita Untuk mencari rumput Ya Seperti ini Kita Atasnya saja dulu Kita potong Seperti ini Jadi nanti kita Bertihkan Di bawah ini Nanti kita bertihkan Tujuannya itu Supaya nanti Tumusnya lebih Apa yang itu Lebih kokoh Dengan tumus Lebih kokoh Jadi tentunya Dia itu Lebih Subur Ini bedanya Kalau Seperti ini ya Ini kemarin Kita Pandangnya Seperti ini 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 Kalau kita Setengah Tidak potong Kakaknya Jadinya Kecil-kecil Dan ini Nanti Tidak bisa kuat Ini penampakannya Ini Hati-hati Waspada Ini Banyak Sarang Siapa tahu ya Semoga Semoga aman Jadi apa-apa Karena cepat Seperti ini Ketahui Banyak di sawah Itu ada Ular Ataupun Binata-binata Melata Lainnya Ya Kita harus Waspada Selalu Waspada Kalau kita Pertengahannya Kita potong Seperti ini Dia Coba kita Ini Tunas Barunya Tunas Baru Coba kita Ini akan Potong Satu Ya Kemarin Kita potongnya Disini Kemarin Kita potong Disini Kita potong Kita potong Seperti ini Jadi Dia Ini Tumbuhnya Di buku-bukunya Ini Liatur Baru Jadi Inilah Kalau Dia Kita potong Seperti itu Secara Tanggung Itu Tidak Ke Pangkalnya Itu Tumbuhnya Seperti ini Tentunya Ini Lebih Banyak Tapi Takutnya Dia Roboh Ini Mudah Roboh Kalau Sendirinya Seperti ini Dia Jatuh Semua Lebih Gampang Dia Roboh Bukan Roboh Jadinya Ya 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 Begitu Jadi Makanya Kita itu Harus Nanti Motongnya Itu Kita Ke Batang Jadi Ke batangnya Ya Seperti ini Seperti ini Tadi Di sini Ini batangnya Ini Dan ini Batangnya Nanti Batang Rukut Kajahnya Kita Kalau Nanti Sudah Dekat Dengan Tanah Dia Tumuh Yang Samping Ini Kan Dekat Dengan Tanah Dan Tentunya Lebih Besar Dan Tidak Mudah Roboh Ya Ya Seperti ini Enek Benek Kenapa Seperti Ngecik Kecil Ya Tapi Kalau Pakai Chopper Bagus Banyak Kita Dapatkan Karena Kita Pakai Mesin Kalau Pakai Manual Ya Begini Kita Potong Potong Nanti Kita Potong Potong Kita Taruh Nanti Kesana Di Keranjang Dan Di Kampil Sekarang Kita Mencari Dua Kampil Satu Keranjang Itu Sampai Dulu Kita Bagikan Informasi Ini Untuk Teman Yang Memiliki Rukut Kajahan Ini Pendapatkan Sebang Pekan Kita Ini Stoknya Bang Pakan Rukut Kejah Oke Teman Teman Selam Hormat Dari Bali Untuk Para Pecinta Tanak Lokal Tanak Sapi Bali Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Setelah Men-Support Channel Ini Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Khusususnya Untuk Bang Pakan Kita Karena Kita Ketahui Bang Pakan Adalah Bagian Dari Braiding Ataupun Braiding Ataupun Pengembukan Karena Pakan Itu Menentukan Sekali Sukses Atau Tidak Kita Sebagai Peternak Karena Sehari-hari Itu Kita Memerlukan Pakan Untuk Ternak Sapi Kalau Kita Pilih Pilih Sapi Pembibitannya Itu Kita Di Awal-awal Perawatannya Setiap Hari Seperti Pakan Ini Setiap Hari Kita Perlukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dari Ternak Sapi Kita Jadi Pakan Ini Adalah Hal Yang Utama Yang Krusial Sekali Untuk Kita Sebagai Peternak Kalau Sudah Ada Bang Pakan Seperti Ini Kita Jadi Aman Untuk Mencari Rumput Cari Emergensi Ataupun Mungkin Musim-musim Hujan Kita Bisa Mencari Rumput Secara Cepat Dan Lebih Efisien Waktu Dan Itu Kita Bisa Bagikan Untuk Teman Teman Baru Belajar Berternak Sapi Ataupun Baru Ingin Mulai Usaha Jadi Kiranya Kita Saling Membantu Membagikan Informasi Karena Sebelum Mulai Usaha Berternak Sapi Khusususnya Kita Disini Di Kampung Ini Kita Usahakan Ketersediaan Pakan Untuk Ternak Sapi Kita Pastikan Kita Memiliki Sumber Pakan Walaupun Tidak Ada Bang Pakan Mungkin Di Sawah Ada Rumput Sawahan Dan Mungkin Ada Lahan Yang Kosong Bisa Kita Gembalakan Tapi Kalau Kita Ingin Melihara Sapi Secara Intensif Di Dalam Kandang Itu Harus Kita Seminimal Mungkin Harus Kita Punya Bang Pakan Karena Bang Pakan Itulah Faktor Walaupun Mungkin Sekarang Ini Ternak Zaman Sekarang Ini Banyak Menggunakan Pakan Fabrikan Tentunya Itu Secara Kalkulasi Sudah Polum Besar Tentunya Itu Beda Seperti Kita Menyai Dua Ekor Tiga Ekor Dan Itu Juga Secara Intensif Dan Juga Tentunya Manajemen Kandang Sudah Bagus Tetapi Terti Kita Ini Sebagai Pemula Harus Kita Minimal Harus Punya Bang Pakan Bagikan Informasinya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Like Dan Dibagikan Di Media Social Kalian Di Grup Ternak Sapi Indonesia Ataupun Di Grup Ngarit Ataupun Di Media Social Kalian Yang Yang Bisa Kita Bagikan Ke Grup Sahabat Semua Dan Tentunya Ini Kali Ini Sampai Disini Dulu Informasi Yang Saya Bagikan Dari Tanak Sapi Pemula Khususnya Di Pulau Bali Ini Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Ngarit Dari Bali